Geng, sebelum kalian nonton video ini, gue mau ngingetin ke kalian, kalian harus banget nonton video ini dari awal sampai selesai. Karena kenapa, di tengah-tengah video ini nanti, gue akan membagikan sebuah link video yang memperlihatkan bukti keberadaan zombie di dunia ini. Jadi nanti di video itu, kalian bisa lihat bukti-bukti bahwasannya zombie sudah mulai diciptakan di negara Rusia. Kalian sudah lihat sendiri kan, efek daripada krokodil ini benar-benar menjadi manusia zombie atau... Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skrp! Yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry! Geng, geng! Hari ini kita akan kembali membongkar fakta-fakta tentang isu yang sedang beredar, yaitu Umbrella Corporation. Kemarin kan kita sempat membicarakan hal ini, namun sebagian orang mempercayai tentang Umbrella Corporation ini, namun sebagian lagi justru tidak percaya karena adanya pengakuan dari seseorang yang mengaku kalau ini hanya sebuah editan dan dia posting di FNN, Fake News Network. Walaupun dari hal tersebut terpatahkan gitu ya, geng. Jadi isunya itu terlihat tidak benar gitu. Jadi akhirnya ketahuanlah fake-nya itu di bagian mana. Namun tidak sedikit juga bukti-bukti yang tertangkap kamera secara tidak sengaja gitu ya, yang membuat orang-orang cukup tercengang. Nah, kalau kalian lihat nih, ada beberapa mobil yang tertangkap kamera sedang mengantarkan sesuatu gitu ya, mobil box besar. Dan kalau misalkan kita bilang ini hanya sebuah cosplay alias stiker iseng-iseng, masa iya si mobil sebesar itu iseng-iseng gitu? Terlepas dari ada atau tidaknya Umbrella Corporation ini dalam pergerakan membuat zombie, itu masih jadi tanda tanya besar. Namun jangan lupa, ada sesuatu yang membuat kita masih berpikir gitu ya, dengan kebenarannya, yaitu Ramalan The Simpsons. Karena banyak dari Ramalan The Simpsons, itu akhirnya menjadi kenyataan dan terjadi di dunia nyata gitu kan. Namun perihal zombie ini ternyata belum terjadi. Lalu apakah episode The Simpsons tentang zombie ini akan berakhir menjadi hoax belaka atau menjadi fake news belaka? Tunggu dulu. Kita cek dulu nih, ada sebuah kejadian. Ini kejadian yang cukup lama ya, dan bener-bener mengemparkan dunia di saat itu. Tentang zombie, ya kan? Apakah kalian percaya zombie ini ada? Kalau misalkan kalian nggak percaya, coba deh sebelum kalian simak video ini sampai selesai, kalian harus banget nonton video yang ada di deskripsi terlebih dahulu, karena di sepanjang video penjelasan nanti, gue tidak akan memperlihatkan data-data atau gambar-gambar ilustrasi untuk memperjelas kalimat-kalimat gue. Seperti biasanya, misal kalau gue jelaskan tentang hantu, gue akan menampilkan gambar hantu. Khusus untuk konten ini gue nggak bisa menampilkan, karena memang ini adalah gambar-gambar yang terlarang dan amat sangat mengerikan. So, kalian harus nonton sendiri dulu, link-nya udah ada di bawah. Setelah kalian nonton, baru kalian balik ke konten ini, dan gue akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada orang-orang yang menjadi zombie-zombie ini. Ini gue sengaja nunggu ya, geng. Walaupun ini konten bukan live, tapi gue nunggu nih. Gue nunggu, mungkin masih ada yang belum nge-klik, coba klik dulu link di bawah. Link itu bukan link iklan, bukan link virus, bukan link malware, bukan link scammer untuk nge-hack. Enggak, itu adalah video kalian bisa lihat tuh youtube.com. Kalian klik, dan kalian nonton sendiri videonya. Kalau udah, balik lagi ke sini, kita lanjutkan ceritanya. Nah, kenapa videonya nggak gue tampilin di video ini juga? Karena takutnya nanti video ini kena takedown. Jadi, gue kasih link-nya aja. Silahkan klik video di bawah. Klik dulu deh sebelum kalian nonton. Setelah kalian nonton, kalian bisa balik ke sini. Oke, geng. Kalian udah kembali ke video ini lagi. Bagaimana setelah kalian menonton video tadi, apakah kalian merasa geli, merasa muntah, dan masih belum percaya bahwasannya penciptaan zombie itu ada? Kita telah dulu nih, makna dari zombie itu apa? Makna dari zombie adalah mayat hidup, gitu kan? Mayat yang dihidupkan. Faktornya banyak. Kebanyakan dari faktor terjadinya zombie ini adalah malpraktek. Dimana zombie ini disuntikkan virus, ya kan? Kalau kalian lihat di film-film, zombie ini disuntikkan virus, dan virus tersebut secara cepat menyebar melalui darah. Nah, jika zombie ini menggigit manusia, maka aliran virus tersebut akan mengalir di darah manusia yang dia gigit, dan manusia itu juga akan ikut berubah jadi zombie. Sampai akhirnya hal ini semakin menyebar. Nah ya, itu yang dimasukkan dengan zombie. Di video yang kalian saksikan tadi, itu adalah manusia hidup yang asli, yang dimana tubuhnya semakin mati. Jadi, sedikit demi sedikit, tubuhnya itu mati, gitu. Nah, hal itulah yang menyamakan orang ini dianggap sebagai proses menjadi zombie. Apa penyebab dari kejadian tersebut? Kenapa orang-orang itu tiba-tiba saja berubah menjadi zombie? Apakah mereka terkena penyakit? Apakah mereka hidupnya jorok, makanya jadi membusuk gitu badannya? Enggak, geng. Mereka ini dijadikan zombie akibat kesalahan obat-obatan. Obat-obatan apa? Obat-obatan yang mereka pakai adalah salah satu jenis narkoba yang sangat-sangat berbahaya, yang bernama krokodil. Sesuai dengan namanya, krokodil, yang berarti buaya. Ini merupakan salah satu varian narkoba yang dosisnya amat sangat tinggi, dan bagi pecandu ini sangat-sangat enak. Itu seperti mengkonsumsi ganja, sabu, heroin, dan narkoba lain hampir bersamaan. Jadi efeknya itu benar-benar luar biasa. Bukan overdosis ya, tapi benar-benar enak gitu, bagi pecandu. Namun dampaknya, itu tadi, orang-orang tersebut lama-kelamaan berubah menjadi mayat hidup. Karena dia masih hidup, masih bisa makan, masih bisa tertawa, masih bisa melihat, cuman sedikit demi sedikit, tubuhnya semacam termakan atau membusuk, geng. Bahan dasar dari krokodil ini adalah lodain, kodein, asam klorida, fosfor merah, dan bensin. Nah, mungkin yang familiar di dunia kimia gitu, fosfor merah dan bensin ya, yang sangat banyak lah dan gampang untuk kita dapatkan. Dua hal ini aja, udah bahaya gitu, untuk dikonsumsi oleh manusia. Apalagi kalau dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain gitu ya, itu akan sangat-sangat berbahaya, geng. Lalu kenapa disebut dengan krokodil? Karena memang dampak atau efek lain dari narkoba ini setelah dipakai adalah membuat kulit si pemakaiannya itu menjadi kering, sel-selnya menjadi mati, dan kulitnya tuh bersisik mengeras sama atau persis seperti kulit buaya. Bener-bener serem. Memang sih kalau dampak terhadap halusinasinya tuh tinggi, tapi terhadap fisik, terhadap daging, kulit, tubuh gitu, itu berbeda cerita gitu, geng. Jadi semakin kering, semakin mati, dan membusuk. Siapa penemu atau pencipta krokodil? Penemu dan penciptanya adalah orang-orang dari Rusia. Nah, Rusia ini dikenal dengan negara pengguna narkoba terbesar di dunia, geng. Namun, pemerintah Rusia berhasil menekan angka pengguna narkoba di sana. Dan bahkan, heroin sudah susah ditemukan. Kalau kalian nggak tahu heroin itu apa, heroin ini adalah salah satu narkoba yang zaman perang dulu juga ikut digunakan. Ada morfin, ada heroin. Nah, itu dua hal ini nih kadang suka digunakan di zaman perang. Dan kalian tahu ya gimana kerasnya tentara Rusia zaman dulu. Sekarang, heroin di Rusia sudah sangat langka dan sangat susah untuk didapatkan. Dan juga sekalinya ada, harganya super duper mahal. Dengan begitu, para junker atau para pemakai ya, para junkie-junkie ini berusaha untuk mendapatkan jenis narkoba lain yang dampaknya sama enaknya dengan heroin. Akhirnya, mereka membuat sendiri narkoba jenis baru. Narkoba tersebut adalah krokodil. Jadi, mereka mencari zat adiktif yang efeknya tuh sama enaknya dengan heroin. Itulah makanya mereka meracik krokodil yang harganya jauh lebih murah. Nah, tapi perlu kalian ketahui ya, krokodil ini dampaknya 8-10 kali lebih berat dan lebih kuat dari morfin dan heroin. Ini dua hal yang sama gitu ya bahan dasarnya sebenarnya. Dan krokodil ini jauh lebih tinggi efeknya. Tapi harganya lebih murah dan lebih gampang untuk diracik. Narkoba ini merupakan narkoba yang diracik bisa dikatakan asal-asalan. Dimana tidak steril, tidak disaring dulu zat-zat kimia yang tidak baik bagi tubuh ya. Contoh seperti zat-zat logam, yaitu zat besi, seng, timah, dan antimoni. Dimana zat-zat ini dapat menyerang sendi-sendi dan sistem syaraf serta ginjal. Dan juga orang tersebut mengalami ketidakseimbangan mineral gitu geng. Dan bahkan sampai keradang hati. Jadi bener-bener mengganggu sistem organ yang lain. Memang sih secara halusinasinya enak. Tapi mereka lupa kalau di tubuh itu nggak cuma ada otak doang ya. Kita masih punya organ lain yang membantu kita untuk hidup. Dan organ lain tersebut tidak mampu menampung racun-racun yang dikandung oleh narkoba krokodil ini. Efek dari krokodil ini adalah daging tubuh si pengguna lama-lama tuh akan jatuh atau akan terlepas dari tubuh gitu geng. Membusuk perlahan-perlahan. Terus juga kalau misalkan lo perhatikan tadi di video itu ada yang sampai tengkoraknya lah gitu ya. Sampai kelihatan tulang gitu. Nah, apakah mereka merasa sakit dengan apa yang mereka alami? Nggak. Mereka merasa kebas aja gitu. Memang ini udah mati semua daging-dagingnya. Jadi copot-copot satu persatu sampai akhirnya habis gitu. Tangannya membusuk, terus dipotek, dicabut, terus dijahit lagi. Jadi gitu terus. Namun, para pengguna krokodil ini tidak berhenti memakai krokodil. Mereka terus-menerus memakai obat terlarang ini. Karena kenapa? Obat ini tuh sangat gampang diracik di rumah sendiri karena di Rusia sana gampang mendapatkan bahan bakunya. Udah gitu, bahannya tuh kalau ditotalin ya, sekali meracik, itu cuma 2 pound sterling. Atau sekitar 30 ribu rupiah geng. Gila, bisa berkali-kali tuh ya. Dan dampak dari narkoba ini, itu langsung geng. Kalau kalian suntik ke kulit kalian, kulit kalian akan langsung membiru, pembuluh darah akan pecah, dan daging kalian akan membusuk. Serta permukaan kulit akan bersisik seperti buaya. Jika sudah mengalami hal itu, satu-satunya cara adalah mengamputasi bagian yang sudah membusuk tadi. Jadi nggak ada cara lain. Dan efek lain dari narkoba ini adalah penumonia, keracunan darah, kerusakan arteri, bahkan sampai dengan meningitis. Udah gitu yang paling mirisnya geng ya. Kenikmatan daripada narkoba jenis krokodil ini adalah singkat banget, yaitu 1-2 jam. Setelah itu habis, para pecandu akan meracik obat ini lagi, atau krokodil ini lagi. Waktu yang mereka butuhkan dalam meracik krokodil itu hanya 1-1,5 jam. Jadi sepanjang hari para pecandu ini hanya akan menghabiskan waktu mereka meracik, memakai, meracik, dan memakai. Sampai akhirnya itu seluruh tubuhnya itu kemakan habis geng. Kalau pecandu ini sudah mengkonsumsi selama berhari-hari, itu hanya tinggal menunggu waktu pecandu ini akan mati. Karena bener-bener dalam detik itu memakai narkoba jenis ini, dalam detik itu juga efeknya akan bekerja. Jadi nggak ada ampun. Berbeda dengan narkoba jenis lain, misalkan kayak sabu gitu ya. Sekali dipakai enak, ya kan, sampai 3 hari gitu, jatanya aktif, terus dipakai lagi, dipakai lagi. Dampak jangka panjangnya itu ntar gitu, bertahun-tahun, bahkan mungkin di hari tua gitu. Kayak orang minum, dampaknya di hari tua, kena liver gitu ya. Dan narkoba-narkoba lain lah, pokoknya jampaknya itu jangka panjang. Jadi masih ada waktu untuk rehabilitasi atau bertobat gitu. Sementara krokodil, ini bener-bener semacam menyentikan racun langsung ke dalam tubuh. Halusinasinya dapet, tapi secara fisik udah pasti dimakan. Jadi udah nggak ada ampun, geng. Satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara amputasi. Jarinya busuk, potong jari. Telapak tangan busuk, potong telapak tangan. Sampai kesiku busuk juga dipotong. Akhirnya lengannya habis. Jadi memang bener-bener nggak ada ampun. Dan yang sangat disayangkan, yang namanya narkoba adalah zat adiktif. Even sudah dipotong tangan sekalipun, pecandu akan butuh atau akan sakau gitu ya. Dan mereka tuh nggak bisa menahan hasrat atau ketertarikan mereka terhadap zat tersebut. Jadi akan nagih dan minta terus, minta terus, dan minta terus. Nggak ada habisnya. Nah, gimana geng? Kalian sudah lihat sendiri kan? Efek daripada krokodil ini bener-bener menjadi manusia zombie atau manusia yang tidak sadarkan diri gitu ya. Dan dimana ini semakin membuktikan bahwasannya penciptaan zombie itu ada. Dan gue yakin banget nih, terciptanya krokodil ini nggak semerta-merta didapatkan oleh seorang pecandu. Jadi pecandu ngerasik-nerasik, ngasal-ngasal terus dapat. Nggak mungkin, belum tentu gitu. Apalagi di Rusia gitu ya, udah pasti ada ahli farmasi atau ahli obat-obatan yang tahu gitu ya, dampak atau efek jika obat ini campur obat ono itu akan menghasilkan apa. Pasti ada dong, pasti ada. Dan hal itu sengaja diciptakan, lalu diuji coba kepada para pecandu, dan efeknya, dampaknya ternyata luar biasa gede. Dan informasi itu tersebar dari satu pecandu ke pecandu yang lain. Jadi benar-benar ada orang dibalik terciptanya narkoba ini, karena dia pengen nguji coba gimana sih orang kalau misalkan jadi zombie dengan obat racikannya dia. Jadi apakah kalian masih ragu bahwasannya zombie itu memang sedang diciptakan? Coba pikir baik-baik lagi, karena disini sudah terbukti ya. Ini bukan semacam minuman oplosan yang ada di Indonesia. Minuman oplosan yang ada di Indonesia kadang-kadang memakan korban, kadang-kadang ya cuman mabok biasa aja gitu kan. Tapi kalau ini racikannya udah pasti orangnya halusinasi, tidak sadarkan diri kayak orang kerasukan, namun dengan kondisi badan yang berdarah-darah dan sudah termakan atau sudah membusuk. Benar-benar definisi wujud zombie, geng. Dan syukurnya ini belum sampai masuk ke Indonesia, karena narkoba jenis ini sudah terlebih dahulu ditanggulangi atau ditangani oleh negara asalnya, yaitu Rusia. Karena ini benar-benar waktu itu menjadi permasalahan nasional ya. Nah namun kabarnya sih sudah sampai keluar dari Rusia juga, tapi cepat-cepat atau buru-buru di-stop, buru-buru ditangani gitu. Karena memang secara logika tidak ada kepentingan politik atau tidak ada kepentingan mendapatkan untung di dalam narkoba ini. Berbeda dengan halnya sabu, heroin, berbeda dengan kokain gitu ya, dimana obat-obatan terlarang ini atau narkoba jenis ini itu menghasilkan uang yang besar. Sementara krokodil itu harganya murah dan berbahaya, mengerikan gitu. Jadi benar-benar harus di-stop, gak ada keuntungannya sama sekali. Kalau yang lain memang berbahaya, tapi keuntungannya bagi orang-orang yang berbisnis di bagian itu ya mendapatkan keuntungan besar. Tapi krokodil tidak ada untungnya. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih tidak percaya dengan terciptanya zombie? Dengan bukti-bukti yang sudah kita lihat. Terima kasih.